Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik lagi di project syuti, nah jadi di episode kali ini saya tuh pengen nge-review sekaya nge-ganti oli nah jadi waktu pas 8 bulan yang lalu saya tuh nyobain ini oli total hiper racing 1050 ini kan mesinnya isi jr nih saya nya itu kan 15-1550 kalau misal isi biasa kan 20-50 nah ini kan dipakeinnya 10-50 kenapa nggak dipakein yang 20-50 atau nggak yang 15 intinya tuh kalau misalnya oli ya intinya tuh ujung-ujungnya nih ujungnya itu jangan kalau misal emang standarnya 50 ya jangan dipakein yang 40 soalnya kalau nanti pas kayak mesinnya udah panas kayak gitu-gitu deh pokoknya kalau misalnya udah kepake lama itu performanya bakalan nurun apa misalnya motornya saya nya 40 ya udah berarti bisa dipakein yang 14-15-40 10-40 atau nggak 040 nah karena ini mesinnya si jr itu 15-50 jadi ya bisa dipakein 10-50 atau nggak 20-50 kayak gitu oli bekas si satria if nih bekas si Hani jadi tuh dulu beli oli ini di online sebelumnya itu kan si Hani itu belinya dipom bensin dipom bensin total tapi waktu itu tuh si olinya tuh dipom bensinnya habis jadi beli online nah ketika beli online itu ternyata warna si olinya itu berbeda warna si olinya beda baunya juga beda terus bingung lah tuh nih olinya ori asli apa palsu nih soalnya baru pertama kali beli online juga dan nanya di grup waktu itu di LDC belum ada yang pernah beli di seller itu kan belinya di e-commerce nah ternyata terus ngirimlah itu email tuh ke apa total Indonesia nih pokoknya ada nih email-email hubungan alamatnya gitu nah pas udah kayak gitu nunggu semingguan tuh pokoknya nunggu beberapa hari setelah ngirim email nggak ada balesan kan udah setahunan lebih pas ngecek-ngecek email ternyata ada inbox tuh dari oli total dan ternyata ngasih tahu kalau emang ternyata ini si olinya ini yang tadinya saya kira oli palsu itu ternyata itu oli asli cuman itu emang kemasan lama kayak gitu nih ada nih emailnya di sini nah kayak gitu terus ketika saya nanya-nanya di grup LDC ya untuk oli-oli full sintetik yang buntut 50 ini kan harganya nih 100 ribu lebih dikit pokoknya nggak nyampe Rp110.000 deh antara Rp100.000 sampai Rp110.000 nah waktu itu disarankan juga nih oli unil opa nah si oli ini tuh harganya lebih murah ini tuh kemarin beli di beli-beli harganya Rp75.000 kalau di toket itu Rp80.000an pokoknya nggak nyampe cepet antara Rp80.000an deh ini 1050 full sintetik dan full sintetiknya ini bukan tulisannya doang full sintetik ya tapi memang full sintetik yang emang benar full sintetik nah di full sintetik ini ini termasuk oli yang harganya cukup terjangkau rasa performanya tuh sama mirip-mirip cuman ini jauh lebih murah ya sekarang bandingin aja kan ini harganya Rp100.000an kalau yang ini itu harganya antara Rp75.000 sampai Rp90.000 ini full sintetik satu liter nah jadi teman-teman kalau misalnya ada yang nanya gimana bang impresinya maksimal oli total hiper tracing 1050 selama 8 bulan dan 8.000 kg jujur untuk pemakaian 5000 ke bawah itu the best performanya banget ya baik eh dipakai deket-deket rumah atau enggak Jabodetabek Jabodetabek terus juga waktu itu pernah dipakai touring ke Bandung sekali atau dua kali gitu itu performa masih enak banget suaranya masih halus terus konsumsi bensinnya masih hirit terus mesin enggak panas eh terus apa lagi ya tarikan enteng bahwa mau akselerasi atau enggak top speednya enggak ada ngedrop sama sekali nah pas udah 5000 atau enggak 6000 ke atas itu tuh si performa oli nya nih udah mulai turun nih kayak misalnya ini ke mesinnya nggak sehat nih jadi si mesin ini tuh rantai ketengnya kena rantai ketengnya udah kena udah kendor terus ini nih setelan klapnya setelan klapnya ini rada kendor soalnya soalnya kalau misalnya dikencengin nggak ada larinya ini kan nokennya pakai noken VR ya itu waktu itu pernah sempet dikencengin udah boros terus adem sih cuman udah boros tapi nggak ada larinya gitu makanya di dikenceng di dilonggarin berisik nah pas si olinya ini udah 5000-6000 kg ke atas itu tuh performanya tuh udah makin beri udah udah makin turun deh baik mau bensinnya jadi boros terus jadi mesin jadi kayak rada berisik gitu kan terus sama nggak semesinnya udah mulai panas gitu cuman ya kalau misalnya dipakai harian sih masih oke nah terus juga waktu kemarin pakai si oli ini nih oli oli si total ini itu bisa dipersentase in 70% saya tuh makanya selalu ugal-ugalan gitu jadi kalau misalnya jalan yang kosong udah jalan yang bogor gas bejek bener-bener bejek gitu sampai top speed 90-an gitu jadi kalau yang namanya makanya pelan-pelan itu kalau misalnya sekitaran rumah atau angga bensinnya udah tinggal satu setengah liter kurang tapi perjalanan masih jauh tuh bonya ya 60-50 bonya juga sekitar 60-50-60-50 gitu bawa 40-30-40-30 jarang banget kalau di jalan raya gitu loh jadi ya ini olinya cukup oke dan enaklah dipakai cuman pas kemarin ini pas ke ujung genting ini seharusnya udah ganti oli yang ini udah pakai tapi si selernya itu waktu itu tuh salah ngirim oli jadi saya tuh mesin ini yang apa 10-50 yang full sintetik dikirim ini itu yang 10-40 yang semi sintetik dan olinya juga lebih murah gitu kan maka karena olinya juga lebih jelek ya saya nggak maulah saya minta refund nah terus itu kan udah mau deket lebaran ya hamin satu atau hamin hamin dua sebelum lebaran gitu nah pas hamin dua setelah lebaran tuh karena olinya ini masih lagi diproses return jadi tuh ya mau nggak mau pas ke ujung gentingnya tuh pakai oli ini nih si total ini nih nah pas dipakai ke ujung genting itu bener-bener performanya buruk banget udah nggak enak sama sekali bensinnya boros tarikannya begitu kagak enak banget waktu itu tuh berangkat malem-malem nah pas berangkatnya malem-malem tuh jam berangkat dari buger sekitar jam berapa ya jam 11 kurang lah gitu tuh motor tuh udah udah pokoknya udah rada berat udah udah berat deh kalau misal buat keluar kota dan performanya udah nggak banget nggak banget tapi kalau misal masih pakai di sekitaran rumah rumah ke pasar ke warung gitu juga punggiternya terkomplek masih oke lah nah terus apalagi pas pulangnya itu hari Minggu jam 8 pagi baru pulang ya dari ujung buku ujung genteng pas sampai ditanjakan Cikidang tuh sekitar jam 11an itu pak matahari terik-terik-teriknya itu bener-bener motor ini performanya kedodoran banget lemot pelan berisik ngelitik ya parah dah pokoknya cuman ya gasin aja lah pokoknya nggak sama di Cikidang tuh gas tuh bener-bener pol banget soal kan tanjakannya kan juga tinggi-tinggi gitu kan tinggi-tinggi panjang terus ada yang tanjakan lurus terjal gitu ada juga yang sambil belok kan sedangkan ini kan udah mesinnya ya cuma 100cc olinya jelek udah jelek jadi ya leto ya jadi ya pas sampai biasanya tuh baunya tuh ngebut gitu saat selama bisa digaspol gaspol aja selain butuh momentum ya nah jadi gitu jadi untuk eh impresinya sih 100.000 lebih dikit pakai oli ini sih mungkin kalau oke banget ya oke banget bisa 8 bulan lebih dan bisa 8 bulan dan 8.000 kilo lebih mungkin bisa lebih panjang murah atau mungkin bisa setahun bisa setahun olinya atau 9.000 kilo masih enak mungkin ya tapi kan karena saya bawahnya itu belangsak jadi ya udah olinya nyerah aja sampai 88.000 kilo lebih kalau di fu itu cuman bertahan 2000 2300-2100 kilo gitu itu udah nggak enak ganti gigi udah keras mesin berisik panas gitu ya udah jadi sekarang karena kebanyakan cincong kita ganti aja nih olinya nah yang ini juga kan isi jarinya kan bloknya udah keramik ya udah keramik dan hebatnya di motor ini tuh nggak vampir oli kayak motor ini nih nih aduh kalian pasti udah tau bala banget nih motor vampir oli jadi selama 8 bulan itu nyusutnya tuh dikit banget olinya ini top up oli cuman sekali itu pas sebul satu setengah bulan yang lalu apa sebulan yang lalu 100 mili tapi pas sebelum di top up ya pas sebelum di top up itu si olinya tuh oli sisanya tuh masih nyentuh dipstick segini nih nih ada garis nih ini masih nyentuh gua ingin aja itu udah 7.000 kiloan masih nyentuh dipstick masih nyentuh dipstick itu dipakai pelan ngebut yang pokoknya campur sari lah dan kebanyakan ngebut sih itu olinya tuh masih nyentuh dipstick nih dia tuh ada setengahnya pas sebelum di top up itu eh pas eh sebelum ke ujung genteng pasti top upnya olinya ada segini nih nih ada yang depan kuku nih yang ini nih dia olinya ada segitu cuman itu dicikidang bar-bar banget rusuh banget ya kadang-kadang nyari momentum jadi ya mungkin menguap kali olinya udah jadi kita ganti dulu nyobain nih pakai ini Oval 1050 dan sesuai tulisan di sini kalau misalnya ganti berpala itu 0,7 liter terus kalau misalnya kapasitas mesinnya itu 0,8 jadi kalau misalnya kalian abis belah mesin Kimco ya Kimco yang ini nih mesin isi isi JR terus ya pokoknya KCH4 dan kawan-kawannya itu yang isinya 0,8 liter gitu soalnya kan emang mesinnya kecil ya iya udah dalam dong fairnya goblok ya Allah Tuhan gua ngobok-ngobok oli anggih iya udah ada aja nih setan guys guys nah ini udah diganti udah dibuang udah di miring-miringin juga motornya udah nggak doi lagi terus tadi ini pakai acara kecebur nih ya di bakoli sialan bikin tangan kotor kayaknya gini nih cuman nggak tau dimasangnya gimana lupa ya kayaknya gini deh kayaknya sih gini ya kayaknya nih kayaknya kayak gini cuman nggak tahu semoga aja bisa aduh keras banget cu nah nah kita cuman lagi kalau kalian beli oli ya bisa dapet harus sering-sering apa ya kayak sering-sering dicium gitu aromanya soalnya takutnya dapet oli palsu jadi bisa ngebedain nah jadi saya itu biasanya kalau abis beli oli baru beli oli kayak gini nih terjur udah paling gitu wanginya oke market top ini tuh aranya kayak apa ya kayak minyak goreng kalau kata saya sih minyak goreng yang jelek gitu kan kalau yang bagus suaranya bening tuh nah ini warnanya kuning-kuning kuning orang kuning orang itu lebih ke kuning sih pokoknya kayak minyak goreng deh terus ya ini tuh ya 700 sisa 250 mili lebih oke kita tuang saja ke uti nah sekarang olinya udah diganti oh iya yang ditutup maaf saya lupa semoga aja suara lebih enak sih ya atau enggak minimal sama deh soalnya kalau misalnya kualitasnya sama gitu rasanya sama tapi harganya lebih murah sih the best berarti mantep cuman ya karena nggak tahu kita juga nggak tahu jadi ya coba aja sekarang mau di stutter air tep ini denger suara ini tadi dipanasin kan tuh geber-geber-geber-geber terus pakai jalan ke komplek nah impresi pertamanya itu emang feel rasa tarikannya itu nggak seenteng waktu masih pakai total yang pertama kali pas pakai total itu bener-bener motor langsung berubah enak banget enteng banget tarikannya terus halus lagi nah kalau yang ini mungkin aja nggak seenteng pakai total soalnya waktu itu pas ganti total itu si karbunya tuh sekalian dibersihin nah kalau yang ini kan ngebersihnya juga satu bulanan lebih yang lalu terus juga abis dipakai ke pantai kan jadi mungkin jadi mungkin karbunya nih kemasukan pasir pasti banget kemasukan pasir soalnya maka open filternya yang abal-abal pasti kemasukan pasir jadi eh ini abis ini mau ngebersihin karbu terus ya di tes rasanya kayak gimana feel berkendaranya tapi overall setelah ganti oli itu suara jauh lebih adem lebih enteng walaupun nggak seenteng pakai total tapi nggak tahu ini mau ngebersihin karbunya dulu terus juga nggak terlalu nggak sepanas kayak yang sebelum ganti oli nah nanti Uni Opel ini bakal di review kapan mungkin sekitar 6 atau nggak 7 bulan lagi nggak bakal selama ini sih kok ini kan pernah bener-bener penasaran banget soalnya waktu itu pakai di FU cuma bertahan 2.000 kg dikit kan makanya ini oli beneran oke nggak sih makanya pas dipindahin ke CUT bener-bener dihajar abis-abisan dan ternyata ya cuma bisa 8 bulan atau nggak 8.000 kg lebih dikit gitu kalau untuk si Uni Opel ini mungkin sekitar 7 atau 6 bulan udah ganti mungkin 6 bulan lah oke kalau kalian suka videonya jangan lupa jempol ke atas kalau nggak suka videonya jempol ke bawah juga nggak apa-apa kalau menurut kalian ini patut buat dibagikan ya boleh dibagikan videonya terus kalau kalian suka sama video di konten-konten ini jangan lupa berlangganan oke sampai bertemu di episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sub indo by broth3rmax